Allah SWT memulai merinci tentang bagian warisan daripada anak-anak. Bagaimana bagian mereka? Apabila ada harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan dia meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Dua kali lipat daripada bagian anak-anak perempuan. Umpamanya ada orang yang meninggalkan anak laki dan perempuan, maka anak laki-laki tersebut dihitung dua orang. Cara menghitungnya itu yang gampang itu dihitung dua orang. Umpamanya satu anak laki-laki dan satu anak perempuan berarti apa? Dihitung tiga. Jadi harta warisan itu dibagi tiga, dua bagiannya dikasih ke anak laki-laki. Jadi umpamanya ada orang yang meninggalkan harta warisan umpamanya 90 juta. Kita gampang-gampang cari angka yang gampang-gampang. Kemudian ahli warisan siapa? Anak laki-laki dan anak perempuan satu, anak laki-laki dan satu anak perempuan. Maka harta warisan dibagi ke berapa? Dibagi ke tiga orang. Lo kan anak cuma dua orang? Ya, dua orang tapi anak laki-laki dihitung dua orang. Dia satu tapi dihitung dua orang karena bagiannya apa? Dua kali lipat. Jadi harta 90 juta tadi, dibagi tiga. Tiga, tiga puluh, tiga puluh, tiga puluh, enam puluhnya dikasih ke anak laki-laki dan tiga puluhnya dikasih ke anak perempuan. Mudah ya? Mudah insya Allah. Nah itu untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Apabila mereka ada semuanya anak laki-laki dan anak perempuan, konsep pembagiannya seperti itu. Anak laki-laki mendapatkan dua bagian dari anak perempuan. Terima kasih telah menonton!